Raja Iblis Harimau Putih menghala nafas, dan berkata, gadis yang ekstrovert. Ini membuatku merasa kasihan pada laki-lakiku. Apapun yang kamu inginkan, kalian berdua bisa melakukannya bersama, Tang San terkekeh, dan berkata, kalau begitu mari kita pergi bersama. Kami adalah kombinasi terbaik. Tim juara dalam pertandingan ganda zuting klasik, Kaisar Iblis Harimau Putih tersenyum ringan, dan berkata, aku akan memberitahumu apa celahnya nanti. Di depan Kaisar, tidak memiliki kekuatan yang cukup semuanya sia-sia. Ikutlah denganku, Raja Iblis Macan Putih memimpin Tang San dan Tuan Muda Mei keluar dari ruang kerja, menaiki tangga, dan berjalan ke lantai yang lebih tinggi istana Macan Putih. Meskipun dia tidak tahu kemana dia pergi, Tang San hanya punya waktu untuk mengamati istana lebih banyak, dekorasi istana Harimau Putih hanya memiliki dua warna, putih dan hitam. Namun dua warna sederhana ini, dengan pola dan kolokasi yang berbeda, menghadirkan kesan yang sangat mulia dan mewah, tanah dan dinding semuanya terbuat dari batu putih dan hitam, dipoles sangat halus. Yang lebih aneh lagi adalah batu putih itu masih memancarkan lingkaran putih samar, dan melepaskan energi murni. Jelas, ini hanyalah batu hias, yang sudah sangat berharga, menaiki tangga ke lantai atas, Raja Iblis Macan Putih membawa mereka kedua pintu yang berlawanan, gerbangnya serba putih, tetapi dihiasi dengan garis-garis hitam. Garis-garis kedua pintu itu simetris, aneh dan indah, ini adalah tingkat tertinggi istana Harimau Putih saya. Saya biasanya bahkan tidak memiliki pelayan di sini. Sebagian besar waktu, saya bahkan satu-satunya di istana Harimau Putih. Ini adalah kesedihan karena tidak memiliki klan. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata dengan enteng, Ya, sejak memasuki istana Harimau Putih, baik Tang San maupun Tuan Mudame tidak benar-benar melihat keberadaan lain, tampaknya satu-satunya di istana Nuoda adalah Kaisar Iblis Harimau Putih itu sendiri. Apakah Kaisar ini selalu hidup dalam keadaan sepi ini? Tang San tiba-tiba mengerti mengapa dia bisa dengan mudah membujuk orang ini? Yang benar-benar meyakinkannya mungkin bukan keabadian. Tapi kasih sayang keluarga, Kaisar Iblis Harimau Putih melangkah maju dan membuka dua pintu di depannya. Tiba-tiba, napas yang kuat datang dari dalam. Napas sedingin es itu membuat mereka bergidik dengan cerdik, dunia di dalam pintu berwarna putih. Tidak ada warna hitam di sini, tetapi ketika Raja Iblis Harimau Putih melangkah ke pintu, Tang San dan Tuan Mudamei sama-sama menemukan bahwa dia telah kehilangan akal sehatnya. Tang San segera menyadari sesuatu, di gerbang ini, ternyata itu adalah pesawat terpisah. Pintu ini adalah saluran Weisin of Plane, apresiasi, analisis, dan pembacaan puisi kuno, ternyata tidak hanya Raja Iblis Rubah Langit yang memiliki Taman Raka, tetapi Raja Iblis Harimau Putih juga memiliki ranah rahasianya sendiri. Masuk Suara Kaisar Iblis Harimau Putih datang, Tang San meraih tangan Tuan Mudamei dan berjalan ke pintu. Saat mereka melangkah ke gerbang, mereka semua merasakan seluruh tubuh mereka tegang, seolah-olah ada kekuatan yang menarik mereka, menarik mereka ke dalam gerbang dengan paksa, dan langsung pergi ke kedalaman, dikelilingi oleh aura aneh, di saat berikutnya. Niat membunuh Sen Leng sepertinya menyebar ke seluruh dunia, ini adalah dunia putih. Di dunia putih ini, tidak ada es dan salju, tetapi, segala sesuatu di sekitarnya berwarna putih. Tanahnya putih, pegunungannya putih, bahkan tanamannya putih. Begitu banyak orang kulit putih membuat seluruh dunia terlihat sedikit tidak alami. Kaisar Iblis Harimau Putih tidak jauh di depannya. Dia tersenyum ringan dan berkata, ini adalah duniaku. Aku menamakannya Bayu, dan aku sering berada di sini. Di sini untuk melahirkan aura pembunuhku. Pesawat kecil ini adalah apa yang saya temukan secara tidak sengaja. Semuanya di sini sangat aneh. Fitur terbesar dari pesawat itu sendiri adalah stabilitasnya. Selain itu, dapat memurnikan energi apapun. Bagi saya, aura pembunuh adalah fundamental, jadi saya hanya saya terus-menerus memurnikan aura pembunuh saya di sini. Setiap kali aura pembunuh penuh, setelah pemurnian di sini, aura pembunuh saya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sampai saya menjadi kaisar, itu karena sublimasi aura pembunuh saya. Oleh karena itu, meskipun ini milik saya posisi wajahku, tapi itu tidak akan memberkati kekuatanku, adil untuk bertarung di sini. Tang San diam-diam merasakan aura di domain putih benar saja, ketika dia mengeluarkan auranya sendiri keluar. Sepertinya ada kekuatan aneh di pesawat yang akan menyedot aura yang dia keluarkan, dan kemudian beberapa nafas ini disaring dan diberi makan kembali. Napas telah mengalami beberapa perubahan, seperti yang dikatakan Raja Iblis Harimau Putih, itu dimurnikan, ini tempat yang bagus, jika Anda terus berkultivasi di sini untuk memurnikan darah Anda sendiri. Niscaya akan membuat kekuatan darah Anda lebih kuat. Ini seharusnya menjadi rahasia yang sangat penting dari kaisar Iblis Harimau Putih. Tetapi sekarang diungkapkan kepada dirinya sendiri dan Tuan Muda Mei, Raja Iblis Harimau Putih memandang Tang San, dan berkata, Datanglah saat kamu siap, jangan kecewakan aku. Biarkan aku melihat betapa yakinnya kamu ingin membawaku keluar dari dunia ini di masa depan. Bersamaku, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Mengapa? Bahkan jika Anda seorang kaisar, jangan coba-coba menghancurkan bidang domain putih saya, oke? Tang San mengangguk, dia melepaskan tangan Tuan Mei, tersenyum pada Tuan Mei, saya akan melakukannya sendiri. Tempat ini memberi saya perasaan yang baik, dan saya juga ingin melihat di mana batas saya saat ini. Serang saya, melihat matanya yang cerah. Tuan Mei tidak banyak bicara, hanya mengangguk ringan, memberinya tatapan ceria, lalu melangkah ke samping. Kaisar Iblis Harimau Putih tersenyum sedikit, kupikir kamu benar-benar ingin bersembunyi di belakang cucuku. Kamu masih laki-laki, Tang San juga tertawa, metode agresif tidak berguna bagiku. Maaf, aku akan mulai, sambil berbicara, kemudian, Tang San mengambil langkah kecil ke depan, hanya langkah kecil yang sederhana ini, di belakangnya, roda lampu emas sudah bersinar, di tengah roda lampu, udara seputih susu yang kacau menyelimuti kaisar perak biru dan muncul. Segera, di dalam roda cahaya, hitam dan putih melingkar, menyebabkan seluruh aura Tang San mengalami perubahan besar. Mungkin terpengaruh oleh energi kekacauan, Bayu sedikit menggoyangkan dahinya, kaisar iblis macan putih juga terkejut, dan tanpa sadar mengendalikan Bayu dengan akal sehatnya, memberinya sedikit tekanan, pada saat inilah Tang San bergerak, cahaya perak berkedip hampir seketika, dan dia sudah berada di depan kaisar iblis macan putih. Baju besi emas menutupi seluruh tubuhnya hampir seketika, dan tangannya terpisah di kedua sisi tubuhnya, masing-masing dengan lima cakar emas besar yang muncul. Keluar seketika, dengan terang-terangan meraih White Tiger Demon Emperor. Transformasi mengolah emas garis darah super, aura garis keturunan Jimmeng yang menyala-nyala ditambah berkah dari kaisar perak biru yinyang yang kacau balau. Kekuatan pamungkas ditambah ketajaman pamungkas pelas yinyang pamungkas. Dalam sekejap, energi Tang San telah mencapai batasnya, ada cahaya di mata raja iblis besar macan putih, dan bukannya melawan secara langsung, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan harimau, kesadaran spiritual yang mengerikan meletus hampir seketika, menerkam tubuh Tang San seperti badai. Tetapi pada saat ini, serangan Tang San yang tampaknya bersatu dengan semangat, energi, dan semangat menghilang secara tiba-tiba, ketika muncul kembali, itu sudah berada di belakang Great Demon King Baihu, dan cahaya di matanya masih bersinar terang, jelas dia tidak terpengaruh oleh raungan Great Demon King White Tiger. Pada saat yang sama, menara ruang dan waktu muncul dari perut bagian bawahnya, tergantung ke atas hingga ke dadanya, dan lingkaran cahaya putih susu menutupi tubuh raja iblis harimau putih, membuat kecepatan putarannya jauh lebih lambat. Sepasang cakar tajam turun secara terang-terangan, dan mendarat tepat di belakang kaisar iblis macan putih. Tetapi pada saat ini, Tang San sepertinya merasakan sesuatu, dengan paksa menarik kembali kekuatannya, cahaya putih di menara ruang waktu tiba-tiba. Berubah menjadi perak, dan saat berikutnya, dia menghilang ke dalam kehampaan lagi. Pada saat dia menghilang, dua cahaya putih terang melewati tempat dia sebelumnya, seperti dua pisau gui lotine besar. Kemanapun ia lewat, udara meledak, dan gelombang cahaya yang terdistorsi dengan keras meletus di ruang bayu. Aura pembunuh yang menakutkan bahkan membuat tuan muda yang cantik dikejauhan menjadi kaku, itu adalah sepasang sayap besar, dan aura tajam yang dibawa oleh saat sayap putih bersih itu muncul tampaknya menghancurkan seluruh dunia. Jika Tang San tidak begitu cepat, dia akan menghadapi dampak dari sepasang sayap ini. Pada saat ini, dia sudah muncul di sisi lain. Tepat pada waktunya untuk melihat profil Kaisar Iblis Harimau Putih, yang memiliki senyum tipis di wajahnya, pada saat yang sama. Tang San melihat bola cahaya berkumpul di dada Kaisar Iblis Harimau Putih, itu adalah kelompok cahaya hitam. Tapi di luar kelompok cahaya hitam, ada lapisan cahaya putih. Itu terlihat seperti lubang hitam kecil, sangat aneh, dan ketika sinar cahaya ini muncul, ruang di sekitar tubuh White Tiger Demon Emperor terdistorsi dengan keras, membuatnya terlihat sangat aneh. Jantung Tang San menegang, dan naga rok berubah menjadi sayap dan melesat keluar, dan di bawah kepakan yang kuat, itu membuat tubuhnya mundur dengan cepat. Alih-alih menggunakan burung merak untuk berteleportasi, tetapi pada saat ini, seluruh dunia tampaknya dipenuhi dengan niat membunuh, dan aura pembunuh yang tak terlihat berubah menjadi bentuk. Dalam persepsi spiritual Tang San, tampaknya seluruh ruang telah berubah menjadi Raja Iblis Harimau Putih. Dan di belakangnya, itu adalah bola cahaya hitam, tetapi itu telah menjadi latar belakangnya sendiri. Saya tidak tahu berapa kali diperbesar, fluktuasi energi yang begitu kuat. Tang San menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah Kaisar, dan dia benar-benar pantas menjadi Kaisar. Kaisar Iblis Harimau Putih tidak menahan diri darinya, dan distorsi seluruh ruang membuat ruang dan waktu yang dikendalikan oleh Tang San dengan bantuan menara ruang waktu saat ini semuanya disegel di depannya, tidak dapat dilakukan. Mengekspornya. Tapi niat membunuh yang besar telah sepenuhnya terkunci padanya, seolah-olah seluruh dunia akan menenggelamkannya. Tang San seperti nyamuk yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Dia ada di udara, tetapi dia tidak bisa bergerak. Jika hanya seperti ini, maka kamu benar-benar mengecewakanku. Suara Kaisar Iblis Harimau Putih terdengar, saat itu, di bawah serangan diam-diam Tang San, bahkan jejak kesadarannya dicegat. Tetapi pada saat itu, salah satunya karena kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, dan yang lainnya karena di Istana Harimau Putih, jika dia melakukan gerakan yang kuat, nafasnya mungkin akan keluar. Itu adalah saat keraguan-raguan yang dimanfaatkan oleh Tang San. Namun, di sini, di wilayah putih ini, dia bisa menunjukkan kekuatannya dengan tidak hati-hati. Kekuatan yang mencapai langit dan menembus bumi telah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Tang San berbalik dengan susah payah, menghadap bola cahaya hitam yang tampaknya perlahan-lahan mengembang di depan matanya. Matanya sangat tenang. Pada saat berikutnya, lingkaran cahaya aneh muncul darinya, menutupi medan perang dalam sekejap, Raja Iblis Harimau Putih tertegun sejenak, dan kemudian, dia merasakan perasaan aneh tiba-tiba muncul. Darahnya yang bersemangat dan tak terbatas tiba-tiba berfluktuasi, dan jiwanya juga muncul dalam keadaan kesurupan sesaat. Bola lampu hitam yang awalnya menutupi Tang San tiba-tiba menjadi tidak stabil dan berfluktuasi sesaat. Pada saat itulah sayap belakang Tang San tiba-tiba mengepak, naga roko lahir secara ekstrim, dan dia mundur seperti kilat. Dia baru saja melepaskan diri dari genggamannya, ini adalah, domain kutub baik dan buruk Tianhu, suara Raja Iblis Harimau Putih penuh kejutan, meskipun dia sudah tahu bahwa Tang San memiliki banyak kemampuan garis keturunan, dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan Tang San memiliki domain kutub baik dan buruk yang tidak dapat direplikasi oleh Raja Iblis Kristal saat itu, ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Anda harus tahu bahwa bidang polaritas baik dan buruk adalah kemampuan yang hanya dapat dimiliki transformasi Tianhu setelah berkultivasi ke tingkat dewa. Bahkan di antara klan Tianhu, hanya para murid dengan bakat paling luar biasa yang dapat mempelajarinya. Harus. Dan Tang San, seorang manusia, bahkan menggunakan kemampuan ini tanpa darah dari klan rubah langit, seolah-olah dia dibantu oleh klan rubah langit yang kuat. Tang San mundur, cahaya keemasan mekar di dahinya, kekuatan spiritualnya langsung meningkat, dan saat melepaskan diri dari pengekangan, dia juga melepaskan diri dari kunci. Dia tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan keterampilan nyata hari ini, dia mungkin tidak dapat menghadapi kaisar Iblis Harimau Putih ini, menggenggam kehampaan, cahaya keemasan meledak dari antar alis, cahaya dan bayangan trisula emas memadat, dan sosok emas besar juga muncul dari belakang Tang San, berubah menjadi hantu emas dewa laut yang cemerlang. Dalam sekejap, aura Tang San melonjak, dan kekuatan pencegah yang tak terlihat membuat kaisar Iblis Harimau Putih merasa seolah-olah sedang menghadapi keberadaan yang tak terkalahkan, dan auranya juga langsung mandek. Trisula emas menusuk ke depan, dan ribuan sinar cahaya keemasan ditembakkan, dan berkumpul menjadi untayan di udara, dan menusuk lurus ke arah kaisar Iblis Harimau Putih. Ribuan orang menunjukkan bahwa itu adalah salah satu keterampilan magis Tang San. Meskipun dia belum memulihkan tingkat kultifasi Raja Dewa, tetapi dengan kembalinya basis kultifasi tingkat dewa, dia telah menggunakan kemampuan kuat sebelumnya seperti jari, mata kaisar Iblis Harimau Putih berkedip, dan cahaya putih terang tiba-tiba muncul. Melintasi salib di udara, dan bertemu dampak ribuan orang dalam sekejap, ledakan, raungan dahsyat bergema di langit, emas dan putih terciprat pada saat yang sama, tetapi setelah ledakan, beberapa cahaya keemasan keluar dari cahaya putih tanpa mengetahui apa yang terjadi, dan langsung jatuh ke arah Iblis Harimau Putih. Raja, kaisar Iblis Harimau Putih sedikit mengernyit. Ini adalah fungsi dari domain kutub baik dan buruk. Keberuntungan dan nasib buruk ditarik di kedua sisi pada saat yang sama, memengaruhi medan perang sepanjang waktu, niat membunuh dimuntahkan, melahap cahaya keemasan, sayap kaisar Iblis Besar Harimau Putih tiba-tiba mengepak, dan niat membunuh yang mengejutkan ditembakkan lagi. Menyelimuti seluruh dunia, medan perang, ada kesenjangan besar antara basis kultivasi dan ranah kedua belah pihak. Secara relatif, dampak dari dua kutub baik dan buruk pada kaisar Iblis Harimau Putih jauh lebih kecil. Seberapa kaya pengalaman tempur kaisar ini, dia tahu betul apa ketergantungan terbesar Tang San sekarang. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan Seven Kills domain miliknya untuk menyegel pengaruh ruang dan waktu, meminimalkan efek menara ruang dan waktu, cahaya putih yang intens tiba-tiba meledak dari mata kaisar Iblis Harimau Putih Besar, bekerja sama dengan domain tujuh pembunuhan, secara paksa melepaskan diri dari penindasan nafas Dewa Laut, dan melancarkan serangan lagi dalam sekejap. Cahaya putih yang menakutkan terjalin di udara menjadi bilah cahaya yang sangat tajam, terbang menuju Tang San dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Tang San mendarat dari udara, kakinya di tanah, dikelilingi oleh trisula emas di tangannya, lingkaran-lingkaran cahaya melayang keluar. Adegan aneh tiba-tiba muncul, ketika bilah cahaya putih melesat ke lingkaran cahaya. Bilah cahaya langsung menghilang, dan menghilang tanpa jejak di udara, bahkan tanpa dampak sedikitpun. Bahkan Raja Iblis Harimau Putih tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun menyaksikan adegan ini, perasaan spiritualnya mengendalikan penonton, tetapi dia tidak tahu bagaimana serangannya menghilang, melihat bilah cahaya ditelan oleh lingkaran cahaya emas. Kaisar Iblis Harimau Putih tiba-tiba merasakan krisis, sosoknya berhenti di udara, dan tujuh domain pembunuhan tiba-tiba ditarik kembali, sosoknya membengkak di udara, dan kesadarannya yang kuat secara langsung bergerak menuju target menuju arah Tang San, bisakah Anda meredakan serangan energi, dan bisakah Anda meredakan kesadaran? Tang San memberinya jawaban dengan tindakan praktis, ya, lingkaran-lingkaran cahaya emas meluas, dan dampak spiritual yang kuat dari Kaisar Iblis Besar Harimau. Putih menghilang seperti sapi berlumpur yang memasuki laut. Segera setelah itu, lingkaran cahaya emas itu tampak memiliki mata, dan bergerak menuju Kaisar Iblis Harimau Putih. Kaisar Iblis Harimau Putih mengepakkan sayapnya ke belakang. Ingin melarikan diri. Namun, dia hanya merasa bahwa lingkaran cahaya emas sudah ada di tubuhnya dalam sekejap mata, dan kekuatan penyempitan yang kuat langsung menyusut, menahan tubuhnya, Raja Iblis Macan Putih terkejut, kemampuan macam apa ini? Tang San mampu menjebaknya dengan perbedaan besar dalam kultivasi antara kedua belah pihak. Ini sungguh luar biasa, namun, fakta ada di depannya, dan tidak ada ruang baginya untuk tidak mempercayainya. Melihat seagot triden Tang San telah terangkat dari udara tipis, cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba ditembakkan, menembak langsung ke arahnya, tetapi pada saat ini, dia masih tidak dapat melepaskan diri dari belenggu lingkaran halo emas. Badai tak tentu, keterampilan kontrol terkuat seagot. Jika begitu mudah untuk membebaskan diri, bagaimana Tang San menakuti Raja Iblis kegelapan saat itu, meskipun Monumen Setan Harimau Putih berperingkat di atas Monumen Setan Setan Kegelapan, itu hanya satu tempat di belakang. Pada awalnya, Tang San hampir melepaskan Unviset Storm dengan mengorbankan nyawanya, menakuti Raja Iblis kegelapan. Saat ini, dia telah menjadi dewa, dan dia tidak perlu berkorban terlalu banyak, dan badai yang tidak tenang ini pada dasarnya mendekati level aslinya. Namun, basis kultivasinya saat ini masih sangat enggan untuk menggunakan Unviset Storm, dan kesadaran spiritual serta energinya sendiri juga dikonsumsi dengan hebat. Bunuh 1 Kaisar Iblis Harimau Putih meraung, cahaya putih di matanya sangat kuat. Aura pembunuhnya sendiri seperti zat, berubah menjadi lapisan film cahaya yang menutupi dirinya. Itu bukan pertahanan, tapi berusaha sekuat tenaga untuk berkembang keluar. Ini adalah celah antara Kaisar Iblis Harimau Putih dan Kaisar Iblis-Iblis kegelapan. Menghadapi krisis, Raja Iblis Harimau Putih berpikir tentang bagaimana melawan dan membunuh lawannya dengan seluruh kekuatannya, sedangkan reaksi pertama Raja Iblis-Iblis kegelapan adalah ketakutan, boom, cahaya keemasan yang cemerlang meledak menjadi hujan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya di udara, dan Kaisar Iblis Harimau Putih terkena dampak langsung dan terbang terbalik. Terbang ratusan meter sebelum menghantam tanah, Tang San juga terengah-engah, cahaya trisula emas yang terkondensasi di tangannya jelas jauh lebih redup, hingga saat ini, lingkaran cahaya emas di tubuh Kaisar Iblis Harimau Putih berangsur-angsur menghilang. Cahaya dan bayangan keemasan di belakang Tang San menjadi padat kembali, dan kesadaran yang dikonsumsi pulih dengan cepat. Delapan jejak garis keturunan di tubuhnya mengelilingi rumah perak biru yang kacau, memancarkan kecemerlangan yang aneh yang mempercepat pemulihannya. Namun konsumsi dua skill magis uncertain storm dan desperation masih besar, dan masih butuh waktu untuk pulih, sesaat setelah White Tiger de Monfu menghantam tanah. Keheranan di matanya belum memudar, peringkat ke-10, Tang San hanya peringkat ke-10. Dengan kekuatan peringkat ke-10, dia mampu menjatuhkan dirinya ke udara, meskipun dia tidak benar-benar terluka, tetapi pada saat itu, dia masih merasakan ancaman besar. Dia bahkan merasa bahwa Tang San tidak melakukan yang terbaik dengan pukulan terakhir itu, kalau tidak dia mungkin akan terluka. Warisan macam apa yang dia terima warisan ini benar-benar terlalu kuat. Jika dia berada di level yang sama dengannya, dia mungkin telah jatuh dengan serangan seperti itu sekarang. Hal yang paling menakutkan adalah lingkaran-lingkaran cahaya emas, yang tidak bisa dia hindari atau tolak dengan basis kultivasinya. Ini sangat menakutkan hingga ekstrim, namun, pikiran ini langsung terlintas di benaknya, dan Kaisar Iblis Harimau Putih segera bereaksi. Ditemukan bahwa Tang San dikonsumsi berlebihan sekarang, betapa kaya pengalaman tempurnya, dia tidak berhenti sejenak, dan dia seperti Tang San yang menyerang dan membunuh dalam sekejap. Mengepakan sayap di belakang, tujuh domain pembunuhan langsung terkunci ke Tang San, dan tujuh niat membunuh yang besar langsung berubah menjadi serangan, menutup semua rute penghindaran Tang San, menyusut ke dalam, dan mencekik, kali ini, Raja Iblis Harimau Putih menggunakan sekitar 30% dari kekuatannya. Tentu saja dia bisa melihat bahwa Tang San menggunakan garis keturunan super saat ini. Dan baju besi yang diubah dari topeng emas memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Jadi dia juga ingin menguji bagaimana pertahanan Tang San, menghadapi pencekikan tujuh niat membunuh, Tang San tidak panik, lingkaran cahaya lain keluar dari tubuhnya, masih putih. Dimanapun halo berlalu, Raja Iblis Harimau Putih tiba-tiba merasakan keheranan. Karena dalam persepsinya, Tang San sepertinya telah menjadi bagian dari Seven Kills domain miliknya saat ini. Sedemikian rupa sehingga tujuh aura pembunuh yang dilepaskannya terasa sedikit hilang, itu karena dia menggunakan akal ilahi untuk secara paksa mengunci Tang San sehingga ketujuh aura pembunuh itu menyerang Tang San lagi. Sosok emas Tang San berkedip di tempat. Karena blokade domain tujuh pembunuhan, efek menara ruang waktu dilemahkan oleh sebagian besar celah besar dalam kultivasi. Meski berusaha menghindar sebanyak mungkin, dan tetap tidak bisa mengelak semuanya. Masih ada empat aura pembunuh yang menimpannya, apa yang membingungkan Kaisar Iblis Harimau Putih adalah bahwa menghadapi serangan seperti itu, Tang San tidak menggunakan trisula emas yang jelas sangat kuat di tangannya untuk menahannya, tetapi menggunakan bilah tajam transformasi kabut emas dan dirinya sendiri untuk menahannya. Maksud, dengan tingkat kultivasi seperti White Tiger Demon Emperor, meski hanya dengan 30% dari kekuatan serangannya, tubuh Tang San masih jatuh di udara. Dan ada banyak retakan pada armor emas di tubuhnya, namun, keterkejutan di hati Baihu Dayaufu menjadi lebih kuat saat ini. Dia sangat menyadari seberapa kuat kekuatan serangannya. Perbedaan kultivasi antara kedua belah pihak sangat besar, menurutnya, bahkan jika dia tidak bisa langsung kehilangan kekuatan tempurnya setelah menahan serangannya sendiri, setidaknya itu harus bisa memecahkan baju besi di tubuhnya dan bahkan menyebabkannya. Beberapa luka, tetapi ketika niat membunuh itu turun ke Tang San, Raja Iblis Harimau Putih menemukan bahwa dipengaruhi oleh domain kutub baik dan buruk, meskipun serangan ini masih bisa mengenai dia, mereka semua mengenai posisi paling defensif, terutama terkonsentrasi di dahi dan kembali. Meskipun Golden mengulian armor rusak, itu masih jauh dari kerusakan total. Dan roda ringan akun resmi Akademi Aji di belakang Tang San berputar dan memperbarui dengan cepat, dan baju besi masih diperbaiki dengan kecepatan yang mencengangkan, artinya, setelah menerima pukulan dengan 30% dari kekuatan serangannya sendiri, anak ini tidak terluka. Serangkaian pertarungan ini memberi Raja Iblis Harimau Putih penilaian intuitif pada Tang San, apakah itu serangan, pertahanan, atau kontrol, dia telah mencapai level yang sangat kuat. Jelas lebih kuat dari rata-rata Raja Iblis Besar. Itu juga jauh lebih kuat daripada saat Pak Mei sedang pembekalan. Anda tahu, Tang San baru saja menyelesaikan penderitaannya? Dan dia memecahkan penderitaannya di bawah pengawasan Raja Iblis Macan Putih. Dia baru saja memasuki tingkat ke-10, dan dia dapat mencapai kekuatan tempur seperti itu. Jika dia diberi cukup waktu untuk tumbuh, seberapa kuat dia? Dan pada saat ini, Tang San menyeringai pada White Tiger de Monfu, dan pada beberapa titik, tangannya Trisula Emasnya telah menjadi padat kembali, satu lingkaran ke kiri, satu lingkaran ke kanan, satu lingkaran ke atas, satu lingkaran ke bawah. Lingkaran-lingkaran cahaya emas bergoyang lagi, terbang menuju White Tiger de Mon Emperor, mata Kaisar Iblis Harimau Putih berkilat cerah, kultivasinya yang hebat maju secara menyeluruh, dan bidang tujuh pembunuhan juga dinaikan menjadi ekstrim. Namun, itu tidak masalah menghadapi halo emas. Sepertinya semua kekuatan hanya bisa dilebur di depannya, pada akhirnya, lingkaran halo emas dengan mudah diletakkan di atas Kaisar Iblis Harimau Putih. Sekali lagi melumpuhkannya, tapi kali ini, Tang San tidak menyerang, tetapi berdiri di tempat, dengan cepat memulihkan energinya, memulihkan konsumsi casting Unviset Storm, mengapa dia bisa menyimpulkan bahwa meskipun dia menghadapi Kaisar, setidaknya dia memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Mengandalkan skill super ajaib ini, bahkan jika Unviset Storm berada di lingkaran dewa-dewa besar saat itu, itu dipuji sebagai skill kontrol terkuat. Raja Dewa manapun tidak berdaya menghadapi kekacauan yang tidak pasti. Tang San mampu menjadi Raja Dewa nomor satu di alam dewa. Dalam hal kekuatan, dia mengandalkan keterampilan ilahi. Dalam menghadapi gejolak yang tidak pasti, sekuat apapun Anda, Anda akan dikendalikan oleh kekuatan. Terlebih lagi, kekuatan serangan Tang San tidak lemah, setelah kontrol yang kuat dari lawan, Raja Dewa tidak dapat menghentikan serangan berikutnya, apalagi tubuh emasnya yang sempurna saat ini ditambah Jin Meng Bian, Penglong Bian, dan Ligir Bian memiliki banyak garis keturunan yang kuat. Pertahanannya sendiri juga sangat kuat. Menghadapi Kaisar, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia bisa menjebaknya untuk sementara waktu, bahkan orang yang sangat kuat seperti Raja Iblis Harimau Putih akan terjebak selama lebih dari tiga detik dalam menghadapi gejolak yang tidak pasti. Jika itu adalah tingkat kultifasi yang sama, ketika Tang San berada di alam dewa saat itu, dengan mengandalkan badai yang tidak pasti, mustahil bagi Raja Dewa manapun untuk membebaskan diri dalam sepuluh detik. Saat ini, jika ini benar-benar pertempuran yang mematikan, tiga detik sudah cukup bagi Tang San untuk melepaskan serangan yang lebih kuat dengan biaya berapapun, maka jaring kematian telah dipatahkan. Bukan tidak mungkin untuk melukai Kaisar dengan parah. Selain itu, dia memiliki Tuan Mei di sampingnya, Tuan Muda Mei sekarang adalah orang yang kuat di tingkat Raja Iblis besar, dan komunikasi dengan Asura X Calibur secara alami telah mencapai tingkat lain. Keduanya memiliki niat pedang dari Pedang Ilahi Asura. Jika Tang San bergabung dengan Tuan Muda Mei untuk mengendalikan badai yang tidak pasti dan menyerang musuh dengan Pedang Ilahi Asura, Kaisar akan dapat meminum pot. Bahkan seseorang yang berada di peringkat terakhir seperti Kaisar Iblis Phoenix tertentu bukan tidak mungkin untuk dibunuh. Ini adalah kepercayaan diri Tang San. Terperangkap oleh gejolak tak tentu, Raja Iblis Harimau Putih sekali lagi merasakan perasaan tak berdaya itu. Perasaan ini benar-benar sangat menyakitkan, tetapi dia tidak ada hubungannya. Karena dia tidak diserang kali ini, Raja Iblis Harimau Putih uang mencobanya, dan butuh 4 detik penuh sebelum dia melepaskan diri dari gejolak Tang San yang tidak pasti. Dan melancarkan serangan lagi. Secara alami, Tang San tidak dapat menghentikan serangannya, dan kali ini Raja Iblis Harimau Putih menggunakan 50% dari kultivasinya untuk menyerangnya. Armor kabut emas di tubuh Tang San hancur di area yang luas, dan noda darah muncul di tubuhnya. Yah, tapi itu saja. Ketika noda darah muncul, seruan tuan muda Mei belum berakhir sebelum mereka menghilang dengan sendirinya, dan topeng emas juga dengan cepat pulih dengan sendirinya. Tang San sepertinya baik-baik saja. Kemudian, karena dia tidak melemparkan semua atau tidak sama sekali-kali ini, konsumsi kesadaran spiritual tidak terlalu tinggi, sehingga gejolak yang tidak pasti segera muncul kembali. Kemudian, Raja Iblis Harimau Putih sekali lagi dirugikan dan mengenakan selimut ini. Saat Kaisar Iblis Harimau Putih tertekan, hatinya sangat terkejut. Meski dia masih percaya bahwa jika dia langsung menggunakan seluruh kekuatannya untuk meledak, dia masih bisa membunuh Tang San. Namun, kemampuan kontrol magis Tang San terlalu kuat, jika dia muncul dan melepaskan Tang San terlebih dahulu, dia bisa langsung menjebak dirinya sendiri. Dan dia juga merasa bahwa jika Tang San keluar untuk menyerang, dia akan bisa melukai dirinya sendiri. Saat itu, ketika menghadapi Dark Demon Great Demon Emperor, Tang San pada akhirnya memang mengintimidasi lawan, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki kemampuan untuk melukai lawan. Dan ketika dia menggunakan Unviset Storm, dia telah menghabiskan semua miliknya. Kekuatan saat itu. Tapi sekarang dia tidak seperti dulu, dan dia benar-benar mampu melukai yang kuat. Kaisar Iblis Harimau Putih Samar-Samar dapat merasakan bahwa kekuatan darah Tang San belum sepenuhnya dimainkan. Misalnya, kekuatan darah intinya Yin dan yang tidak meledak. Dia telah menahan, tampaknya mengendalikan dirinya sendiri, tetapi sebenarnya itu setara dengan pertahanan pasif, menggunakan cara bertarung. Jika itu adalah perjuangan hidup dan mati, tidak akan ada gelombang kedua kekacauan tak tentu setelah mengendalikan diri untuk pertama kalinya, itu akan menjadi serangan dengan segala kekuatannya dengan segala cara. Sulit untuk mengatakan seberapa traumatis serangan semacam itu terhadap diri sendiri. Tapi cedera itu pasti, tidak terbayangkan bahwa manusia yang baru saja memasuki tingkat ke-10 dapat melukai Kaisar Iblis yang hebat, tetapi kenyataannya seperti ini, Tang San benar-benar dapat melakukannya. Kaisar Iblis Harimau Putih menyipitkan matanya sedikit setelah membuka blokir lagi, dia sekali lagi mengintensifkan serangannya pada Tang San. Tapi kali ini, ketika Tang San merespons, dia sendiri juga menggunakan lebih banyak kekuatan. Sebelum serangan mendarat padanya, cahaya putih memuntahkan keluar dari tubuhnya dan transformasi Liger dan Harimau serta transformasi emas Meng menyatu bersama. Meletus dengan kekuatan penolak yang kuat, yang sebagian mengalahkan niat membunuh yang menyerangnya. Kemudian pertopeng emas di tubuhnya hancur kali ini, Kaisar Iblis Harimau Putih menggunakan 60% kekuatan serangannya. Luka yang tak terhitung jumlahnya terbunuh di tubuh Tang San oleh kejutan aura pembunuh, dan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya hampir secara instan, namun, pada saat berikutnya, tubuhnya pulih dengan cepat. Tetapi kali ini kecepatan pemulihan transformasi Jin Meng sedikit lebih lambat. Liu Cheng juga memblokirnya. Raja Iblis Harimau Putih tidak berhenti kali ini, sayapnya mengepak di belakangnya, tubuh aslinya berkedip, dan dia tiba di depan Tang San dalam sekejap. Cakar Harimau Besar itu tiba-tiba membengkak, dan dia meraih Tang San. Harimau Putih ditangkap. Dia telah dikendalikan oleh Tang San tiga kali, di mana martabat Kaisar. Dia juga dapat melihat bahwa harga yang harus dibayar Tang San setiap kali dia melemparkan Unviset Storm tidaklah kecil. Cepat, alasan mengapa dia dapat terus menggunakan keterampilan kontrol magis ini adalah karena dia menyerah menggunakan kekuatan garis keturunan lain, dan menggunakan semua kekuatannya untuk memulihkan dirinya sendiri, dan dapat terus menggunakan Unviset Storm. Apakah Anda tidak bisa menggambar lingkaran? Bagaimana Anda bisa mengendalikan saya jika Anda tidak bisa menggambarnya? Tang San masih tidak panik menghadapi penangkapan Harimau Putih yang benar-benar tak terhindarkan. Matanya tiba-tiba berubah warna, masing-masing berubah menjadi hitam dan putih, dan seluruh orangnya langsung mengeluarkan perasaan aneh. Segera setelah itu, percikan kecil keluar dari ujung jari kirinya. Pada saat Mars muncul, Raja Iblis Harimau Putih tiba-tiba merasakan jantungnya bergetar hebat, tangkapan besar Harimau Putih hampir menghilang seketika, mengepakkan sayapnya di belakang punggungnya, dan terbang mundur seperti kilat. Intuisi Kaisar mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh terkontaminasi oleh percikan itu, jika tidak, dia akan berada dalam masalah besar. Tapi saat ini, dia melihat senyuman di wajah Tang San. Cih, terdengar teriakan Phoenix yang keras dan jelas. Dan percikan itu tiba-tiba membesar dan berubah menjadi burung api, langsung menuju ke arahnya burung api itu berwarna sembilan, dengan mahkota emas keemasan di kepalanya. Sembilan warna termasuk merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu, serta hitam dan putih menghadapi burung api, Kaisar Iblis Harimau Putih meledak di bidang tujuh pembunuhan, mencekik dengan aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Ketika adegan aneh muncul di saat berikutnya, aura pembunuh dari burung api yang terbang di udara menghilang satu demi satu, dan tidak ada yang menghentikannya. Ekspresi Raja Iblis Besar Harimau Putih berubah, dan dia terkejut menemukan bahwa aura pembunuh dan kekuatan darah yang dia keluarkan telah menjadi bahan bakar burung api. Tidak hanya tidak melemahkan lawan, tetapi malah membuat burung api bergerak ke arahnya lebih cepat terbang. Kaisar Iblis Harimau Putih mendengus dingin, menggenggam kosong dengan tangan kanannya, dan lima bilah cahaya muncul di kehampaan. Itu lima cara bilah tajam yang keluar dari ujung cakar berwarna hitam seperti tinta. Cakar neraka Harimau Putih, dengan lima sinar cahaya hitam pekat, langsung meraih lubang hitam di udara, dan dengan paksa menelan burung api di dalamnya. Dengan pengalaman pertempuran Kaisar Iblis Harimau Putih, sekilas dia bisa tahu bahwa burung api ini memiliki karakteristik membakar segalanya. Bahkan kesadaran bisa dibakar. Untuk menghadapi hal seperti ini, menariknya ke ruang lain adalah pilihan terbaik. Tidak bisa langsung. Tetapi pada saat ini, karena Kaisar Iblis Harimau Putih mengerahkan seluruh energinya pada burung api, menara ruang dan waktu muncul kembali di tangan Tang San. Halo aneh tiba-tiba berkedip di menara ruang dan waktu. Wicet, Rebon Tang San, atur dan sediakan terlebih dahulu, saat Firbeer ditelan oleh lubang hitam, ia benar-benar memadat dan muncul dari udara tipis. Api sembilan warna langsung membengkak dan membesar, berubah menjadi hujan api yang menutupi langit dan langsung menuju Raja Iblis Harimau Putih. Ekspresi White Tiger Great Demon Emperor berubah, dan dia meraihnya keluar dari kehampaan dengan kedua tangan. Dan bayangan cakar hitam mekar di seluruh langit, memotong ruang menjadi beberapa bagian, berubah menjadi celah ruang yang tak terhitung jumlahnya, melahapnya. Beberapa percikan bertabrakan dengan tepi retakan ruang ini, bahkan retakan di ruang angkasa hancur oleh distorsi yang membakar. Terlihat betapa dahsyatnya kekuatan Mars, kembali ke masa lalu. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata dengan ragu. Ya, Firbir itu jelas dilahap, kenapa bisa kembali, ini perjalanan waktu. Kembali ke saat sebelum ditelan. Kemampuan anak ini benar-benar tidak ada habisnya. Tang San sedikit tersenyum, yang mulia, apakah Anda tidak ingin bertarung? Percikan api akhirnya benar-benar dilahap, dan Raja Iblis Harimau Putih memandang Tang San dengan mata yang lebih aneh, pada titik ini dalam pertempuran ini, dia sudah melihat terlalu banyak, terlalu banyak dari Tang San. Namun, masih ada perasaan bahwa tidak ada akhir yang terlihat. Dengan kata lain, keadaan seperti apa Tang San, dia tidak melihat dengan jelas. Latar belakang sebenarnya, saya belum membacanya, tentu saja, jika itu adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata, jika Raja Iblis Harimau Putih akan keluar semua begitu dia muncul, maka itu pasti bukan tekanan dari tingkat kompetisi ini. Sangat mungkin dia membunuh Tang San secara instan, ini adalah kepercayaan Raja Iblis Harimau Putih pada dirinya sendiri. Namun, dia juga mengerti bahwa jika Tang San berhasil lebih dulu dan menjebak dirinya sendiri dengan unviset storm, akan sulit untuk mengatakannya, kekuatan Firbir tadi membuatnya merasa sangat tidak biasa. Jika benar-benar terbakar di tubuh, saya khawatir kulitnya akan terkelupas, api jenis apa yang baru saja kamu miliki? Raja Iblis Harimau Putih tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tang San berkata, ini adalah sejenis nyala api yang baru saja saya bentuk, dan saya belum menamainya. Tapi itu mengandung kemampuan banyak nyala api, serta Yin dan Yang. Oleh karena itu, sangat mendominasi. Saya mencoba mendamaikan karakteristik dari berbagai api ini, mengintegrasikannya bersama. Seharusnya bisa mencapai semacam api ajaib di masa depan, bagaimana Firbir ini datang ke sini sekarang? Ini adalah kombinasi dari cairan api langit berwarna-warni yang dikombinasikan dengan api asli Phoenix dari garis keturunan Phoenix api abadi, ditambah Yin dan Yang dari dua Ki Yin dan Yang. Artinya, Tang San memiliki kemampuan untuk membuat mereka bergabung satu sama lain. Karakteristik yang dihasilkan oleh perpaduan dari jenis keberadaan yang mendominasi ini bahkan mengejutkan Tang San sendiri. Tanggapan Kaisar Iblis Harimau Putih barusan sangat tepat, jika Anda ingin menghadapi nyala api semacam ini, Anda tidak dapat menyentuhnya secara langsung, Anda harus membimbing mereka pergi. Setelah Tang San menjadi dewa, setelah mencoba hari ini, dia sebenarnya hanya menyempurnakan poin ini. Masih terlalu sulit bagi tiga eksistensi yang mendominasi untuk menyatu. Tentu saja, alasan utamanya adalah kultifasinya saat ini tidak cukup, dengan api yang telah dia padatkan sejauh ini, pasti sangat sulit untuk benar-benar melukai seorang kaisar, tetapi sangat mungkin untuk melibatkan seorang kaisar untuk sementara waktu. Ini juga salah satu kartu hole Tang San, mengambilnya di depan White Tiger Demon Emperor hari ini juga untuk memberitahu latar belakangnya. Tentu saja, ini tidak semua kartu. Setelah menjadi dewa, Tang San telah sepenuhnya terlahir kembali. Semua musuh imajinernya ditujukan kepada Anda di tingkat kaisar. Yang sangat tidak biasa. Ini bukan pujian. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata dengan serius, Tang San tingkat ke-10 sudah sangat menakutkan. Jika dia bisa mencapai tingkat ke-12 di masa depan, mencapai tingkat kaisar, kekuatannya kemungkinan akan melampaui mantan kaisar setan kristal. Dia mempercayai penilaiannya sendiri, Tang San membungkuk sedikit, terima kasih atas penegasan Anda. Karena saya telah tinggal di sini baru-baru ini, saya juga berharap untuk belajar lebih banyak dari Anda. Kemampuan saya banyak jenisnya, tetapi mereka juga tampaknya cukup heterogen. Saya membutuhkan yang kuat orang seperti Anda untuk membawa saya memiliki tekanan yang cukup untuk mencoba menggabungkan kemampuan ini untuk membentuk beberapa kekuatan supernatural hanya dengan cara ini saya dapat meningkatkan kekuatan saya dengan lebih baik. Raja Iblis Harimau Putih berkata, kamu memiliki kekuatan laifeng dari peringkat ke-10 sekarang, bukankah kamu berencana untuk meningkatkan ke tingkat Raja Iblis besar sesegera mungkin, Tang San menggelengkan kepalanya, dan berkata, jangan khawatir, efeknya akan menjadi yang terbaik jika diakumulasikan secara perlahan. Saya masih membutuhkan akumulasi, sudut mulut White Tiger Demon Emperor berkedut, Anda dapat melawan kaisar di tingkat ke-10, dan Anda masih perlu menumpuk? Apakah Anda mengumpulkan hantu? Aku juga ingin belajar satu sama lain. Pada saat ini, sebuah suara yang menyenangkan terdengar. Itu menyebabkan Tang San dan kaisar Iblis Harimau Putih mengalihkan pandangan mereka. Orang yang berbicara secara alami adalah Tuan Muda Mei. Pada saat ini, dia sedang melihat Tang San dan Raja Iblis Harimau Putih dengan kemegahan di matanya yang indah. Dia adalah satu-satunya pengamat dalam pertempuran ini tadi, pada awalnya dia hanya khawatir, khawatir Tang San akan disakiti oleh Raja Iblis Harimau Putih. Tapi setelah melawannya, dia secara bertahap mengerti bahwa di depan Raja Iblis Harimau Putih, Tang San sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawan. Sementara ini mengejutkan hatinya, itu juga memberinya sedikit semangat bersaing, dia telah menjadi yang terbaik sejak dia masih kecil, dan sekarang dia adalah Raja Iblis Besar Termuda. Dengan Tang San, Tang San memberinya rasa aman yang kuat. Tapi setelah melihat kekuatan Tang San saat ini, dia tiba-tiba merasakan krisis. Dia tidak bisa membiarkan dirinya tertinggal, Raja Iblis Harimau Putih meliriknya dan berkata, jika kamu ingin berdebat, lawan saja dia. Dia memiliki banyak jenis kemampuan. Melawannya sama dengan bertarung melawan banyak Tuhan, Tuhan Mudamei mengangguk, menatap Tang San, dan berkata, ayo, Tang San melihat cahaya bersinar di matanya, tersenyum dan berkata, oke, Tuhan Mudamei berkata, apakah kemampuan Anda menjebak kakek saya baru saja berasal dari lingkaran misterius langit? Bisakah saya mempelajarinya? Tang San mengangguk, dan berkata, tentu saja. Aku bisa mengajarimu. Tapi itu lebih sulit. Dan membutuhkan banyak pengetahuan spiritual, saya kira Anda harus mencapai level ke-12 jika Anda ingin menguasainya. Tetapi Anda juga dapat mempelajari beberapa terlebih dahulu dan menggunakan sebagian darinya. Jurusku disebut indeterminatus tom, dan jika aku benar-benar ingin menunjukkan kekuatannya, aku harus menggunakan trisula emas. Saya dapat memadatkan trisula emas untuk Anda gunakan, Anda dapat mencobanya. Mata kaisar iblis harimau putih hampir keluar saat dia mendengarkan. Wait if? Bisakah keterampilan itu diajarkan? Bahkan bisa memberikan artefak, justru karena dia baru saja secara pribadi mengalami kekuatan Unviset Storm, dia mengerti betapa menakutkannya keterampilan magis ini. Keterampilan magis seperti itu, dalam hal kontrol, tidak pernah terdengar setidaknya di seluruh benua peri. Bahkan jika itu adalah Sui, kaisar iblis Agung Jing, jika dia ingin mengalahkannya, dia akan mengandalkan kekuatannya untuk menekannya. Sangat tidak mungkin untuk mengendalikannya selama tiga detik. Tapi Tang San baru saja melakukannya, untuk badai yang belum diperbaiki, dia lebih memperhatikan burung api dan kaisar iblis harimau putih daripada yang terakhir. Tidak ada cara untuk menyelesaikan badai tak tentu dengan merobek ruang. Karena itu tidak berguna, keterampilan magis itu mengabaikan ruang, tapi sekarang Tuan Muda Mei baru saja mengucapkan sepatah katapun, Tang San akan mengajar selama dia berhotbah. Dan bahkan senjata ilahi pun bersedia mengembun untuk digunakannya. Pantas saja, tak heran anak ini bisa merebut hati cucunya. Tidak ada yang bisa menolak ini, tetapi Tuan Muda Mei bersenandung, dan berkata, jangan terburu-buru untuk mempelajarinya dulu. Anda tidak dapat menjebak saya dengan kemampuan barusan saat Anda bertarung dengan saya. Anda tidak dapat menggunakan burung api tadi, bagus. Tang San tersenyum penuh perhatian, Tuan Muda Mei berkata, kalau begitu, apakah Anda ingin istirahat sebentar? Tang San menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku bisa melakukannya. Laki-laki tidak bisa mengatakan mereka tidak bisa melakukannya, Raja Iblis Harimau Putih awalnya berencana untuk menonton perdebatan mereka di sini. Tetapi setelah mendengar kata-kata Tang San, dia ingin pergi. Apakah ini perdebatan? Ini cinta, menggoda, kan, diskusikan dirimu, aku akan keluar. Ketika kamu ingin pergi, gunakan indera spiritualmu untuk menyentuh ruang, dan aku akan tahu dan membawamu keluar. Raja Iblis Harimau Putih bertingkah seolah dia tidak melihat apapun, oke, yang mulia. Tang San tidak menahannya, dia ingin menggunakan waktu ini untuk mengajari Tuan Muda beberapa hal, dan ini adalah rahasianya, rahasia yang hanya bisa diketahui oleh dia dan istrinya, Kaisar Iblis Harimau Putih berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang begitu saja, Tuan Muda Mei datang ke Tang San, memandangnya dari atas ke bawah. Dan berkata, kamu barusan tidak terluka, kan, Tang San menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, tidak apa-apa. Kemampuan pemulihan saya sangat kuat sekarang, dan tidak mudah mati. Tuan Muda Mei berkedip, itu dia. Sepertinya Dujie sangat membantu Anda kain wall, ya. Tang San baru saja mengatakan ini, dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dan saat berikutnya, dia berdiri sendiri. Pemuda cantik di depannya sudah melekat pada tubuhnya dalam sekejap, dan fluktuasi spasial yang aneh menimpannya dalam sekejap, dan bahkan menara ruang dan waktu yang belum ditemukan di tangannya di isolasi dalam sekejap. Tubuh halus Tuan Muda Mei sudah terpasang, lengan lembut melingkari lehernya. Kekuatan ruang benar-benar menutup semua pembuluh darahnya, dan mengendalikannya di tangannya.